Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan sekalian para tarian dimanapun kalian berada Setelah semalam kami mendapatkan istirahat yang cukup Pagi ini kami melanjutkan perjalanan untuk menjelajahi wilayah Yosemite Lokasi kami menginap bernama Mammoth Lakes Dan lokasi kami menginap malam ini berada di titik Yosemite yang lain yang bernama Oakhurst Perjalanan dari lokasi pertama ke lokasi terakhir diperkirakan memakan waktu seharian Agak lama memang, karena kami berencana akan mampir-mampir di beberapa titik Yang nantinya akan kami kunjungi karena menurut panduan periwisata Menawarkan pemandangan yang begitu indah Kami check out dari Holiday House sekitar jam 8.30 Setelah mengisi tangki bensin mobil kami hingga penuh Kami dengan beriringan mulai menyusuri jalur sesuai dengan peta yang ada di Google Map Pagi itu langit terlihat cerah Cahaya matahari secara leluasa menyinari bumi tanpa terhalang awan tebal Pemandangan sepanjang perjalanan terlihat begitu menawan Di kiri kanan nampak jejeran pegunungan yang menjulang dengan gagah Dari kejauhan juga nampak ladang dan padang ilalang berjejer selang-seling Di beberapa bagian juga terlihat hamparan sejenis padang pasir dan batu-batu karang Yang posisinya berada di kaki gunung Gunung-gunung tersebut terlihat memutih seperti tertutup oleh salju Saya tidak dapat memastikan apakah itu salju atau tidak Mengingat ini adalah summer Namun warna putih yang menghiasi gunung Seakan menambah aksen indah dari baku-baku bumi tersebut Semakin jauh kami mengemudi Rute yang kami lalui semakin menantang Di kiri kanan kami mulai terlihat ngarai yang cukup dalam Dari kendaraan Hamparan ngarai itu terlihat menyeramkan sekaligus menanjubkan Tidak berapa lama kemudian kami bertemu dengan pos masuk National Park Yosemite Di pos tersebut kami harus antri karena petugas melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan dokumen kami Seperti tiket reservasi dan kartu pas untuk masuk ke taman nasional Kami membuat reservasi 2 minggu sebelum berangkat di website pengelola Dan harus berubut dengan calon pengunjung yang lain Beberapa kali kami kehabisan tiket di hari yang kami inginkan Sehingga kami harus memundurkan jadwal kunjungan Kartu pas yang kami bawa merupakan kartu pas tahunan Yang bisa digunakan untuk masuk ke taman nasional manapun di Amerika Serikat secara gratis Untuk mendapatkannya Kita harus mengunjungi salah satu tourism center Biaya untuk annual pass adalah sebesar 60 dolar per tahun Setelah melewati pos pemeriksaan kami disambut dengan deretan hutan pinus yang begitu indah Di beberapa bagian ada jalur yang khusus disediakan untuk pesepeda atau berjalan kaki Jalan yang kami lalui sangat mulus dan bersih Meskipun ada beberapa bagian yang sedang dalam proses pengaspalan Namun secara umum aspal jalan memiliki kualitas yang bagus Sepanjang perjalanan kami tidak menjumpai pengemudi yang berkendaraan seenaknya Semuanya tertib dan mau bersabar untuk tidak menyalip Demi saling menjaga keselamatan diri dan pengemudi yang lain Maklum rute kami berkelok-kelok dan cukup berbahaya Kami berhenti di sebuah danau yang dikenal sebagai Tenaya Lake Tenaya Lake merupakan sebuah tempat yang indah Yang di dalamnya kita dapat melihat danau, hamparan pohon pinus, pasir dan gunung-gunung Tenaya Lake terletak di antara lembah Yosemite dan Tolum Midos Permukaan danau Tenaya memiliki ketinggian sekitar 2.484 meter Jagungan danau terbentuk oleh proses glasial yang meninggalkan lapisan batuan granitingan namun indah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!